Halo semuanya, gimana kabar sini? Eh, everything is good ya. Di video kali ini, FK Cinema akan merangkum alur cerita film action Korea berjudul The Target yang dirilis tahun 2011 lalu. Film ini sangat seru sekali ya menceritakan pembunuh bayaran yang hidupnya sangat sad sekali. Siapkan earphone karyan, sediakan kuota yang memadai, tanpa banyak ngobrol lagi kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Film diawali seorang pria bernama Baik Ye-Hon yang terlihat dikejar-kejar oleh dua orang sepulangnya dari salah satu gedung yang baru saja ia datangi. Nasibnya selamat dari kejaran orang itu, namun ia harus rela tertabrak oleh mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kita pun bisa mengambil kesimpulan bahwa Baik Ye-Hon merupakan orang yang cukup diperhitungkan. Ye-Hon dirawat intensif oleh seorang dokter bernama Dr. Lei Tai-Jun. Melihat luka tembak yang menancap di tubuhnya, dokter Li menyuruh suster untuk melapor ke polisi. Berselang beberapa menit ditinggalkan keluar oleh dokter Li, lagi-lagi Ye-Hon hampir saja mati oleh orang misterius yang memutuskan kabel infusannya. Dan hal itu pun yang membuat dokter Li merasa gemper. Sepulangnya bertugas dari rumah sakit, dokter Li, ya seperti normal pada umumnya, kembali ke rumah dan disambut oleh istrinya yang bernama dokter Hi-Jo. Mereka berdua sedang happy sekali karena tinggal beberapa bulan lagi seorang anak bayi akan datang di keluarga itu. Dan pada keesokan harinya ketika dokter Li selesai ganti baju dari kamarnya yang berada di lantai dua, tiba-tiba ada orang misterius yang menyerangnya, membuat dokter Li pingsan. Orang misterius itu berhasil menculik Hi-Jo. Dan ketika dokter Li sudah siuman, orang itu mengancamnya untuk memberikan tubuh Ye-Hon dan melarangnya untuk memberitahu siapapun kalau Hi-Jo ingin mati. Dokter Li yang merasa gemper, ia tidak ingin diam saja dan langsung melihat keadaan Ye-Hon yang sudah dijaga ketat oleh polisi. Di situ pun ada seorang inspektur yang bertanggung jawab atas kasus ini, bernama Inspektur Yong-Jo. Ia baru saja mendapat kabar dari anak buahnya, bahwa pada malam itu Ye-Hon telah membunuh seseorang bernama Dong-Sok. Dan hal itu pun yang membuat pengamanan Ye-Hon semakin diperketat. Oleh karena itu, dokter Li harus memutar otak mengelabui anak buah Inspektur Yong-Jo supaya berhasil membawa kabur Ye-Hon. Sementara itu, ketika Yong-Jo bersama salah satu anak buahnya yang diketahui bernama So-Jin, baru saja menyadari ada yang tidak beres dengan hal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inspektur Yongjo yang tidak terima timnya ditarik dalam kasus ini, ia bersama anak buahnya yaitu Seo Jin memiliki ide untuk menyelesaikannya dengan tangan sendiri. Lantas ia pun pergi ke TKP kasus pembunuhan yang menimpa seseorang bernama Dong Seok yang diyakini dibunuh oleh Yi Hun. Dan setelah itu Yongjo mendapatkan bukti baru dari anak buahnya bahwa Yi Hun merupakan pensiunan pasukan khusus dan beberapa tahun setelah pensiun, ia menjadi pembunuh bayaran. Di sisi lain, sepulangnya dari kejaran polisi, Yi Hun mencoba untuk mengobati dirinya sendiri dengan obat seadanya. Di dalam kesakitannya itu, Yi Hun seperti terbayang-bayang ketika ia melihat jasa Dong Seok yang sudah tidak bernyawa di kursi. Hal itu pun yang membuka bukti baru bahwa orang yang membunuh Dong Seok bukanlah Yi Hun. Sementara itu, Dr. Lee kembali lagi mendapatkan telpon dari orang yang menculik istrinya yang diketahui bernama Baek Seung Ho mengancam Dr. Lee untuk segera membawa Yi Hun kepadanya. Karena khawatir terjadi apa-apa dengan istrinya, mau tidak mau Dr. Lee berbohong bahwa Yi Hun berada dengannya. Setelah mendengar kabar itu, Seung Hun memintanya untuk ketemuan di sebuah mall. Tanpa ia sadari, ternyata dua orang misterius yang hampir membunuh Yi Hun pada scene awal tadi melacak keberadaan HP Seung Hun yang hendak bertemu dengan Dr. Lee. Sama halnya dengan Yi Hun yang mengetahui rencana kedua orang itu selepas datang ke rumahnya. Dan hal menegangkan pun terjadi. ada orang lain tentang dengannya sepireanya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oleh karena itu, Dr. Hijo yang merupakan dokter spesialis kejiwaan mencoba untuk menenangkannya dan memberi tahu tentang masalah yang terjadi. Ia pun menceritakan tentang kronologi yang terjadi. Ketika Seung Hon mengantar Ye Hon menemui Dong Sook, ia menunggu di depan lip sedangkan Ye Hon masuk ke ruangan Dong Sook yang terlihat ia sudah tidak bernyawa. Dan tiba-tiba ada dua orang misterius yang menyerang Ye Hon. Seung Hon yang menyadari bahwa Ye Hon dalam bahaya hanya bisa memanggil-manggil namanya. Dan hal itu pun membuka bukti bahwa Ye Hon bukanlah pembunuh Dong Sook. Sementara itu, dokter Li hanya bisa marah kepada Ye Hon selepas menyadari bahwa istrinya menjadi Sandra Seung Hon. Tidak ingin masalahnya ini dipendam, Ye Hon menjelaskan kepada dokter Li pelihara dirinya yang divitnah membunuh oleh dua orang yang tadi. Melihat keadaan luka Ye Hon yang semakin parah, dokter Li mencoba untuk mengobatinya di sebuah kapal pesiar kosong. Setelah mengobati Ye Hon, dokter Li sepertinya tidak mempercayai perkataan Ye Hon tadi. Dan ia pun nekat menelpon Inspektur Yong Jo tentang posisinya bersama Ye Hon. Singkat cerita, Inspektur Yong Jo sampailah di pelabuhan itu dan langsung meringkus Ye Hon. Namun di sini sepertinya akan ada panas-panas dingin antara Inspektur Yong Jo dan juga ketua tim penyidik umum yaitu Detektif Jicho yang datang ke lokasi itu setelah Yong Jo. Di tengah keadaan genting itu, tiba-tiba Seung Hon menelpon dokter Li menanyakan tentang keadaan Ye Hon. Seung Hon yang menyadari bahwa Ye Hon bersama polisi, ia pun mengungkapkan fakta terkait pembunuhan yang menilai Dong Sook dengan nada bicara yang terbanta-banta. Seketika Detektif Jicho merampas HP-nya dan seolah-olah ada yang ditutup-tutupi di dalam benaknya. Setelah menelpon Seung Hon dan hal mengejutkan pun terjadi. Detektif Jicho tiba-tiba menembak kepala Inspektur Yong Jo. Kemudian datanglah dua anak buahnya, mereka berdua merupakan orang yang mengajar-gejar Ye Hon dan juga dokter Li. Setelah itu Jicho langsung menyusun rekayasa TKP dengan menyuruh kedua anak buahnya untuk berpura-pura tertembak tentang kematian Inspektur Yong Jo. Setelah membunuh Yong Jo, Jicho menyerahkan dokter Li dan Ye Hon kepada kedua anak buahnya itu untuk merekayasa tentang pembunuhan ini. Memanfaatkan hal itu, Ye Hon langsung mematahkan serangan dari kedua anak buah Jicho. Namun dia menyisakan seorang dan menanyakan tentang lokasi tujuan Jicho dan anak buahnya. Setelah babak belur, orang itu pun mengatakan bahwa Jicho hendak ke sebuah taman terbengkalai menemui tempat persembunyian Seung Hon. Mendengar hal itu, mereka berdua pun langsung bergerak. Tanpa ia sadari, ternyata anak buah Yong Jo, yaitu So Jin, datang ke tempat itu dan tidak bisa berkata apa-apa lagi melihat seniornya sudah tidak bernyawa. Tidak ingin diam saja, So Jin pun mengejar Ye Hon dan dokter Li. Tetapi So Jin harus menerima tangan kosong karena ia gagal menangkap kedua orang itu. Sesampainya di taman tempat persembunyian Seung Hon, namun mereka berdua harus menerima kenyataan pahit karena beberapa menit yang lalu Jicho telah membawa istri dokter Li, yaitu Hijo, dan menghajar habis Seung Hon. Ye Hon yang melihat teman dekatnya yang sudah ia anggap sebagai adik hanya bisa menangisi Seung Hon yang sudah tidak bernyawa. Selepas untuk terakhir kalinya melihat Seung Hon, Ye Hon tidak yakin bahwa Seung Hon berani melakukan penculikan. Pastinya juga ada orang yang menyuruhnya untuk menculik dokter Hijo. Demi menceritahu selek-buluk Seung Hon yang memberanikan diri menculik dokter Hijo, lantas mereka berdua menemui seseorang tukang bengkel yang diketahui sering memberikan pekerjaan kepada Seung Hon. Orang itu mengatakan bahwa beberapa bulan belakang ini Seung Hon sering menerima pekerjaan dari seorang gangster. Oleh karena itu, Ye Hon langsung beraksi seorang diri dengan harapan dokter Li bisa keluar dari masalah ini dan bisa membalaskan dengdam nyawa Seung Hon. Sesampainya dilekusi gangster itu, Ye Hon kembali lagi memperlihatkan aksinya melumpuhkan lawan. Setelah babak belur, gangster itu pun mengungkapkan bahwa orang yang menyuruh Seung Hon menculik dokter Hijo adalah detektif Jicol. Ia sengaja menyuruh Seung Hon menculik dokter Hijo dan menggunakan modus penculikan demi menyelamatkan posisinya. Dan alasan Jicol menggunakan Seung Hon sebagai kambing hitam karena ia merupakan anak yatim Piatu. Bukan itu saja, Ye Hon kembali lagi menemukan bukti baru bahwa orang yang dinyatakan mati olehnya, yaitu Dong Sok, ia mati merupakan ulah dari Jicol yang terlibat perebutan harta terkait sabotase sebuah gedung yang bernilai jutaan won. Selama lima tahun menjabat sebagai ketua penyidik umum, Jicol telah memasukkan orang-orang di kepolisian yang dikontrol olehnya. Bukan itu saja, Jicol semakin menjadi-jadi dengan menyampaikan kepada seluruh media bahwa dokter Li dan Ye Hon sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Inspektur Yong Jo. Karena sudah muak tentang hal ini, dokter Li memutuskan untuk menyerahkan diri ke kepolisian. Dan untung saja ia pun diinterogasi oleh anak buah Inspektur Yong Jo, yaitu Seo Jin. Dokter Li mencoba untuk mempercayainya terkait kebiada banji Jicol. Namun apa boleh buat, Seo Jin tidak percaya atas kata-kata dokter Li. Supaya membuktikannya secara langsung, dokter Li menyuruh Seo Jin untuk mendengarkan percakapan yang terjadi di kapal pesiar pada waktu itu yang terekam di penyadap suara milik Inspektur Yong Jo. Namun percakapan itu harus berakhir karena tiba-tiba Jicol datang dan langsung mengusir Seo Jin. Namun untung saja Seo Jin menyempatkan diri untuk menaruh kunci borgol yang terletak di bawah meja. Dokter Li yang mencoba membela dirinya terkait masalah ini hampir saja ditembak oleh Jicol. Dan tiba-tiba Ye Hon menelpon Jicol dan mengancamnya akan menemuinya. Walaupun demikian, dokter Li tidak bisa apa-apa di dalam ruangan itu. Sementara itu Seo Jin berhasil menemukan alat penyadap Inspektur Yong Jo dan betapa kagetnya ia mendengar percakapan yang terjadi di kapal pesiar pada waktu itu. Berasa hal ini harus dibereskan, Seo Jin memutuskan untuk tinggal di kantor dan membiarkan orang-orang mengejar lokasi persembunyian Ye Hon. Tanpa mereka sadari, ternyata Ye Hon sendiri berada di parkiran kantor polisi itu dan langsung meledakan mobil yang ia pakai. Sementara itu, di dalam kantor hanya ada Jicol dan dua orang anak buahnya yang hendak membunuh dokter Li dan juga dokter Hijau. Namun nasib dokter Li selamat dan berhasil keluar dari ruangan introgasi. Tetapi ia tidak bisa keluar kantor karena seluruh pintu sudah terkunci. Dan ketika dokter Li sudah terpojok, tiba-tiba Ye Hon menabrakan mobil ke dalam kantor. Sementara itu, polisi-polisi yang hendak mengejar mereka harus putar balik kembali dan menemukan bukti foto terkait kebiadaban Jicol yang ditemukan tergeletak di jalanan. Sedangkan di dalam kantor terjadi keributan yang cukup hebat di antara kubu Ye Hon versus Jicol serta dokter Hijau versus anak buah Jicol. Jicol, 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 Jicol. Jicol, 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 Jicol. Jicol, 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 J Akibat temuan bukti foto Jicol yang sedang membunuh Dongsok, ia harus lera digusur oleh polisi. Walaupun Yehon tidak terbukti membunuh Dongsok, namun tetap saja ia dibawa oleh polisi. Walaupun demikian, Dr. Lee dan juga Dr. Heejo hanya merasa bangga melihat Yehon yang berhasil membuktikan keadilan. Singkat cerita, 4 tahun kemudian Yehon yang baru saja keluar dari penjara disambut dengan ramah oleh Dr. Lee beserta Heejo yang sudah memiliki seorang anak perempuan. Film pun berakhir. Akhiran yang mudah sekali tertebak ya. Namun film ini menurut penilaian admin, 1 dari 10, film ini mendapatkan 8. Karena film ini cukup seru dan banyak sekali adegan-adegan yang sangat edan ya. Namun juga banyak sekali adegan-adegan yang mudah tertebak. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe, guys, subscribe, bapak-bapak. See you next time.